Ayo sobat, kita compare lagi, kiri LG UT80, kanan 50DK, punya sub, ini punya LG, seperti apa compare-nya? Ayo tungguin Oke sobat, nah ini duel seru lagi nih antara brand LG dan sub Sub, memiliki garansi 5 tahun dan LG 1 tahun, sama-sama 4K namun beda OS, ini webOS, ini Google TV Dan lanjut, yang pertama seperti biasa ya sobat, kita review fisiknya dulu nih Karena tampilan fisik adalah pandangan pertama begitu menggoda, lanjut kita ke LG dulu Ya sobat 750, UT80, tersidak ukuran 43, 50, 55, 65, dan 75, memiliki fisik seperti ini ya Dengan bezel-less yang tidak terlalu tipis, tampilannya seperti ini dengan warna hitam, agak keabuan-abuan Kakinya seperti ini, dan ini logo LG-nya disini ya Juga ini bagian sebelah kanannya, setara keseluruhan seperti ini Nah untuk port-port belakangnya, kita cek disini ya Untuk port belakangnya, dia sudah ada antena, satelit, HDMI 1, 2, USB Dan disini dia ada optical ya, optical Dan ini ada HDMI lagi, USB, dan juga kabelan Sebenarnya tampilan keseluruhan belakangnya seperti ini, dia cukup tebal ya Ciri hasil LG sejak 3-4 tahun lalu ya, belum berubah Harus input di tahun depan, semoga ya Dan ini punya sub, nah ini sub 50 DK, tersedia ukuran 42, 50, 65 ya Nah ini tampilannya seperti ini, dan secara harga ini hampir sama dengan LG ya Antara 5-6 jutaan tergantung promo Tampilannya seperti ini, jelas ya, lebih tebal secara alis Cuma dia kuat di garansi nih, hampir 5 tahun dan dia punya 7 seal 7 perlindungan terhadap kerusakan, termasuk tersambar petir Dan ini logonya disini, di tengah-tengah, ada kakinya bentuknya seperti ini Eh, tampilan dari jauh seperti ini, dan ada hal yang Bukan menggelitik ya, yang lucu gitu Yang tampilan dari samping tuh gini tuh Jadi si LG tuh agak dengek ke belakang, gak lurus ya Dan ini perbandingannya ada di polytron nih Yang lurus tuh polytron menurut saya Nah ini tuh dia lurus Secara ini ya Apa ya, tampilan pada saat pakai kaki Nah ini, dia agak dengek ke belakang Jadi agak dengek ya, ke atas gitu, sedikit Cuma kalau yang sat, dia turun ke bawah gitu Jadi, kayak kurang lurus aja gitu Nah sobat silahkan menilai ya Terlihat sih ya, kalau dari jarak jauh, dari video juga Seperti itu, mau yang mana silahkan sobat Menentukan Langsung, kita ke Demo yang sama ya Sobat, ini Sebelum ke demo, seperti biasa nih Saya mau informasikan tentang remote-nya Ini remote LG yang sering saya info ya Nah ini, dia sudah pointer Enak ya, dipegang Besar, kalau hilang juga mudah dicari Kalau sejak, bentuknya seperti ini Sebenarnya kedua aja enak ya Kembali ke selera Cuma kalau secara pegangan, enak Yang ini Nah ini sobat elektronis akan menilai lah Mau yang mana ya Lanjut Kita ke OS Dari keduanya ya Google TV Dan ini pakai webOS Tampilannya suka yang mana Namun secara aplikasi Baik keduanya Ini Sudah sering saya jelasin sih ya Secara Apa namanya sih Tampilan ini sih Hampir sama Paling ada penambahan tuh Seperti Kalau di LG tuh Dia ada namanya LG Content Store Nah yang itu tuh Yang saya gerak-gerakin Ini ada Netflix HBO, Apple TV Dan ada beberapa penambahan Seperti berbagi Ruangan Dan juga Ada namanya kamera Fitur kamera Tentunya ini pakai alat lagi ya Biasanya dia pakai Webcam Taruh atau di Pakai di USB ya Nah ini Ada Pengaturan langsung ke TV Edit daftar aplikasi Home rumah Dan Yang LG ini Serunya sih Ada home nya ya Jadi ini selain menu OSnya tampilan seperti ini Dia ada menu home rumah Nah ini Memudahkan kita Untuk memilih Perangkat apa aja Yang Mau dipakai Seperti Siaran TV Seperti Mau ke Airplane Atau Mau fitur-fitur lainnya Seperti pengeluaran suara Dan Bluetooth Ini bisa langsung Dipakai disini ya Enaknya kayak gitu Cepat Sedangkan untuk Sharp Dia masih Google TV Dengan tampilan yang Sama seperti Google TV Pada umumnya Nah seperti ini Paling dia ada penambahan Seperti Fitur-fitur Tambahannya Itu ada Azan Nanti ya Saya belum Temu Tadi ada Azan Nah ini dia Fitur-fitur Pengaturan waktu sholat Dan ada Sub-for-album Juga Ada Sub-select Oh Ya Terbukan lebih banyak Aplikasi dan game Kelebihan dari Google TV Ya itu ya Game-nya lebih Banyak Dibanding dengan smart Tinggal pakai Game Colok ke TV Download Sudah Main game Secara Settingannya Disini ya Beda dengan yang Punya CLG Ini Setelahnya disini Nah ini dia Ada aplikasi Remote Aksesoris Seperti ini ya Tampilannya Google TV Banget lah Seperti itu Eh Penentuan nih Gambarnya Gimana Dua-duanya Ayo Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hampir mirip ya panelnya kita coba cek panelnya itu IPS dan ini soft dari warna birunya beda ya oke kita coba nah ini hampir mirip sih ya cuman agak lebih pekat si LG tuh silahkan sobat menilai sebenernya hampir mirip ya kembali lagi ke selera dan ini dia bawaan demonya belum saya apa-apakan tadi warna dasar putihnya udah beda ya lebih putih si sharp kalau kita lihat merahnya juga lebih menyala sharp tuh beda tuh di putihnya oke itu aja ya sobat UT8 DK silahkan suka yang mana selera kalau ada yang mau barangnya atau mau di compare merek lainnya silahkan cek di komen terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh